Bagaimana yang sudah dinyatakan oleh Bapak Gubernur kemarin? Satu positif dan itu ulim satu dan berdomisili di wilayah kita. Nah, tujuan penyemprotan ini adalah untuk melakukan pembersihan karena menggunakan cairan disinfekan di seluruh sudut-sudut kota Banjarmasin dengan jumlah armada 20 truk, kemudian 10 yang portable, sehingga 30 yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan hari ini dan besok sampai dengan 3 hari ke depan. Banyak kita hari ini ingin memastikan bahwa seluruh penyuruh kota bisa terdesinfektan dengan baik dalam upaya dan istian kita untuk bisa mencegah penyebaran secara masif dari virus corona atau COVID-19 ini.